Terima kasih Dan saya bersaksi bahwa Nisa adalah hakma Allah dan Rasulnya. Takbir! Petria Yusuf mengaku memilih untuk memeluk agama Islam dan menjadi mu'alaf karena terinspirasi dari perbuatan ayahnya selama ini. Seperti diketahui ayahnya Yusuf hamka aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Di antaranya nasi kuning 3.000 rupiah untuk para mu'alaf dan menjadikan seribu masjid dengan arsitutur Tiongkok di berbagai daerah di Indonesia. Melalui berbagai kegiatan sosial ayahnya itu, Fitri melihat nilai-nilai agama Islam yang luhur dan saling mengasihi yang begitu kuat. Sehingga ia membulatkan tekad untuk memeluk agama Islam. Pembacaan sahadat Fitriya dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 12 Maret 2020 di Masjid Laut Seyayasan Karim Oy, sawah besar Jakarta Pusat. Fitriya membaca dua kalimat sahadat dibimbing oleh Wasek Jen MUI Pusat K.H.J. Zaitun Rahsmin. Sering melihat ayah saya aktif dengan berbagai kegiatan sosial agamanya dan turut terlibat membuat jiwa saya tertarik dan terpanggil untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah hari ini saya menjadi mu'alaf. Ujar Fitriya, Yusuf Hamka pengusaha sekaligus ketua organisasi muslim Tionghoa nampak terharu melihat proses pembacaan dua kalimat sahadat oleh putrinya tersebut. Selain kecantikannya yang mempesona, Fitriya Yusuf adalah penerus bisnis jalan tol PT Citra Marganusapala Persadat TBK atau CMNP. Sebelumnya ia adalah komisaris di perusahaan pengelola jalan tol tersebut. Sebelum terjun ke dunia bisnis, wanita kelahiran tahun 1982 ini sudah terkenal di kalangan industri fashion. Kecintaannya pada mode dan shopping telah menjadikan sosialita yang satu ini sebagai penulis buku bestseller dan fashion editor di beberapa media ternama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!